Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel memasak Vita Agustina Kali ini, resep keluarga kali ini aku akan membagikan cara membuat asinan yang paling gampang, murah, dan enak banget Yuk, stay tune terus di channel ini Bahan yang perlu dipersiapkan adalah tentunya ada asam jawa Nah, itu kalian secukupnya saja, ada gula, tadi gula nanti secukupnya Ada cabai, keriting, cabai rawit, dan mangga Langkah pertama adalah mangga dikupas dari kulitnya Selain mangga, sebenarnya bisa sih pakai buah yang lain Misalkan seperti nangka, ada salak, ada pir, misalkan Pokoknya buah-buah yang lain juga bisa Tapi karena berhubung sekarang lagi musim mangga nih Jadi, aku sarankan ya gak ada salahnya memanfaatkan mangga-mangga yang ada di halaman Aku pakai mangga, kalau di tempatku namanya mangga rumanis Tapi gak tahu ya, kalau di tempat kalian apa namanya, mungkin berbeda Nah, setelah kita kupas, satu demi satu mangganya Terus kita cuci bersih, oke? Setelah mangga terkupas, kemudian kita iris-iris potong dadu Tapi ada juga sih yang diiris-iris memanjang Cuman aku lebih suka potong dadu gitu Biar sekali lahap, langsung bisa makan di sendok Untuk potongan ini, kalian sesuai selera saja sih Terima kasih telah menonton! Setelah buah diiris-iris, sekarang kita bikin bumbunya Yaitu cabai rawit, cabai keriting, kita haluskan dan lumatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk cabai rawit ini, kalian bisa sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan Misalkan pengennya nanti asinannya pedas banget Jadi bisa ditambah cabai rawit yang agak lebih banyak Untuk cabai keriting, itu tidak perlu banyak-banyak ya Perbandingannya cabai keriting 2, cabai rawitnya bisa 4 atau 3 Jadi lebih sedikit daripada cabai rawit Setelah bumbu sudah selesai diulek atau dihaluskan, saatnya sekarang kita beralih ke buah Jadi buah kemudian ditaburi dengan gula pasir secukupnya Jadi gula pasir itu terserah kalian sih, bisa 3 sendok Kalau pokoknya dikira-kira tingkat kemanisan yang kalian inginkan dari asinan tersebut Setelah gula pasir, sekarang kita tinggal memasukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Cabe-cabe rawit dan cabai keriting yang tadi dihaluskan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi buah mangga Setelah gula pasir dan cabai tadi dimasukkan, sekarang kita masukkan air asam Kemudian kita tinggal mengaduk-ngaduk asinan yang kita bikin Nah diaduk seperti itu ya teman-teman ya Terima kasih sudah menonton Kalian bisa praktekkan resep ini di rumah ya Jangan lupa subscribe, like dan share Jangan lupa subscribe, like dan share